Cara bekerja seorang pemerintahan di level nasional itu pasti berbeda dengan ketika dia berada di level lokal. Kalau ketika dia berada di level lokal, tentu dia harus in touch ke publik, karena langsung terlihat cepat hubungan mereka. Tapi ketika nasional, yang dilayani adalah seluruh Republik Indonesia, dan kalau kaitannya dengan personal touch, sentuhan personal, maka itu harus lebih diserahkan kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang memang memiliki wilayah dan memiliki rakyat. Terima kasih. Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma hari ini atau Risma menjadi pembicaraan luas. Mantan Wali Kota Surabaya yang biasa di Sapa Burisma ini disorot karena aksinya yang belusukan ke sejumlah lokasi di Jakarta berbincang dengan Pemulung dan Tuna Wisma. Tidak hanya menjadi perbincangan, pro dan kontra pun ramai menyikapi aksi belusukan Risma di media sosial, Mensos, komentar juga banyak disampaikan oleh para tokoh. Salah satunya komentar disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli yang meminta Risma tidak berlebihan. Mbak Risma, sudahlah, jangan terlalu lebay, tweetnya melalui akun Twitternya Rizal Ramli Jumat 8 Januari 2020. Dia menyarankan kepada Risma untuk menyatukan hati, pikiran, dan tindakan untuk rakyat. Masyarakat dikatakan Rizal sudah tidak suka dengan gaya pemimpin yang berlebihan, yang pura-pura merakyat tetapi kebijakannya tidak pro-rakyat. Maksudnya siapa ya? Tidak hanya yang mengkritik, sebaiknya dukungan juga diberikan kepada Risma atas aksinya melakukan belusukan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai aksi Risma merupakan hal yang baik dan patut ditiru. Gak mungkin juga memprotes ya, atau mengoreksi atau mengkritik. Belusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru. Yang tidak baik adalah jarang belusukan, apalagi menyelesaikan sesuatu dengan narasi tanpa aksi. Ujar Gilbert kepada wartawan Rabu 6 Januari 2021 ya. Aksi dilihatnya dari hanya sekedar bergerak ya. Padahal yang namanya aksi itu juga bisa dengan sebuah perencanaan. Menurut dia, melakukan belusukan ke lingkungan sekitar kantor dan menemukan adanya yang tidak sesuai bukan suatu masalah. Secara logika bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui. Maka apa yang dilakukan Menteri Risma adalah sesuatu yang harusnya dilihat sebagai seorang menteri sosial yang berusaha melihat kenyataan di depan mata urainya. Semua itu ada legitimasinya ya. Mendukung ada alasannya, tidak mendukung ada alasannya ya. Jadi paling tidak ini ada beberapa ya. Efek Risma belusukan di Jakarta, suku dinas sosial Jakarta Pusat gencarkan razia PMKS. Berarti kan ada manfaatnya juga ya. Tapi ini mahasiswa Betawi minta Risma fokus benahi Kemensos daripada belusukan di DKI. Warga sekitar Sudirman Tamrin tidak pernah melihat tunawisma yang ditemui Risma. Ada juga duet Ganja Risma di Pilpres 2024, mungkin sudah mulai ya. Tidak hanya Pilka dan DKI, tapi juga sudah mulai pembicaraan Pilpres ya. Diduetkan di 2024, Ganja Risma disebut korban eksperimen politik netizen. Tapi ini ada juga nih, Risma belusukan Demokrat, titik 2 pastikan saja bansos COVID-19 tidak disunat ya. Karena itu juga penting ya, jangan sampai mengalihkan perhatian dari masalah bansos yang dikorupsi ya. Sobat era sekalian, yang harus dilakukan oleh Menteri Risma, Menteri Risma hari ini. Ya, Sobat era sekalian, sesungguhnya bukan belusukan itu sendiri yang penting ya. Tetapi adalah apa tujuan dari semua itu. Kalau tujuannya tidak diorkestrasi ya, tujuan mulia, pengenalan, ya oke-oke saja. Tapi kalau ini kemudian untuk politisasi misalnya persiapan Pilkada DKI 2022 atau 2024 ya, tergantung nanti jadwalnya kapan. Atau juga menaikkan pasaran di dalam pusaran Pilpres 2024, wah itu kebangetan namanya. Sama saja memanfaatkan orang miskin untuk mendongkrak popularitas. Tapi saya yakin Risma tidak begitu ya. Mereka, dia adalah orang yang peduli, yang concern, prestasinya juga bagus di Surabaya. Tapi persoalan utama di Republik ini adalah sekarang ini dia sudah shifting dari seorang wali kota kepada seorang menteri. Dan itu berbeda sekali. Sebagai seorang wali kota, dia punya wilayah, punya rakyat. Karena dia elected by the people. Tapi ketika dia menjadi menteri, maka sesungguhnya dia lebih pada pembantu presiden. Dia tidak punya rakyat, punya wilayah secara langsung. Karena bukan orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Yang dipilih oleh rakyat secara langsung itu adalah gubernur, dalam hal ini gubernur Anies Baswedan. Jadi kalau kita bicara mengenai nasib rakyat secara langsung, maka tanggung jawab utama adalah kepada mereka-mereka yang dipilih secara langsung. Yaitu presiden untuk tingkat nasional dan gubernur serta bupati wali kota untuk tingkat regional. Kepada mereka lah sesungguhnya nasib rakyat harus diletakkan. Menteri juga bertanggung jawab, tapi jangan lupa menteri adalah pembantu presiden. Dia mengimplementasikan visi dan misi seorang presiden. Jadi tetap saja dalam perspektif hukum tata negara dan politik yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang dipilih. Karena itulah dalam konteks Risma ini, saya ulangi seperti video sebelumnya. Dia harus bisa membedakan antara sektoral dan regional. Jadi menemui gelandangan, pengemis, DKI dan lain sebagainya, itu adalah masalah regional, bukan masalah sektoral. Masalah sektoral Risma adalah yang memastikan bahwa data-data tentang sosial, hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial itu benar. Jadi dia tidak teritorial bekerjanya, tetapi bekerjanya sektoral. Jangan lagi merasa bahwa seperti seorang wali kota. Sama dengan kritik pengamat asing terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu katanya seperti seorang wali kota yang berada di istana presiden. Maksudnya bukan merendahkan, maksudnya adalah cara bekerja seorang pemerintahan di level nasional itu pasti berbeda dengan ketika dia berada di level lokal. Kalau ketika dia berada di level lokal tentu dia harus in touch ke publik karena langsung terlihat cepat hubungan mereka. Tapi ketika nasional yang dilayani adalah seluruh Republik Indonesia dan kalau kaitannya dengan personal touch, sentuhan personal, maka itu harus lebih diserahkan kepada bupati, wali kota, dan gubernur yang memang memiliki wilayah dan memiliki rakyat untuk personal touch. Untuk seorang menteri ya bukan berarti salah kalau ada personal touchnya, tetapi yang jelas dia tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki rakyat secara langsung. Itulah sebabnya, maka yang diharapkan dari orang seperti Risma, menteri sosial ini adalah kerja yang lebih strategis, yang lebih mengandalkan database, mengandalkan data-data, memastikan bahwa program-program kementerian sosial itu berjalan dengan baik, ada kerjasama yang juga baik dan terjalin rap dengan pemerintahan daerah, karena bagaimanapun pemerintahan nasional harus memiliki kaki di daerah. Nah kakinya itu adalah gubernur bupati wali kota atau kepala-kepala daerah. Tapi selama ini sering antara kepala daerah dan pemerintahan nasional itu tidak klop, tidak kompak, karena mereka memiliki pattern yang berbeda, atau juga memiliki aspirasi politik yang berbeda, atau bahkan di antara mereka rival. Sehingga kadang-kadang ada perasaan saling jegal. Program bantuan tidak mau disalurkan ke bupati wali kota atau gubernur, karena takut diklaim. Sebaliknya, kalau langsung direct begitu, ya tentu teritorial yang begitu luas kan tidak mungkin bisa dijangkau. Maka akhirnya yang terjadi adalah banyak broker, banyak petualang yang bermain di dana bantuan sosial ini yang seharusnya diperuntukkan untuk layar, tetapi menjadi bancaan. Karena itulah cash transfer itu mungkin menjadi salah satu alternatif, walaupun tentu ada pro dan kontranya juga. Ada yang mengkhawatirkan cash transfer itu justru digunakan untuk membeli hal yang tidak-tidak, beli rokok misalnya, ya. Tetapi kalau melakukannya melalui bantuan sembako misalnya, maka sesungguhnya biaya pengangkutan logistik dan lain sebagainya terlalu besar, termasuk juga biaya manusia, walaupun bagi Kementerian Keuangan, berangkali itu disukai karena men-trigger ekonomi, dan bisa menjadi catatan soal bergeraknya perekonomian. Sobat Eraselian, yang penting adalah bagaimana melihat masalah ini secara holistik, secara global, tidak ada yang namanya ego sektoral. Dan yang paling penting dalam konsep ketatanegaraan, dalam konsep politik, yang diselamatkan adalah rakyat dulu, bukan sektor-sektor pemerintahannya. Rakyat dulu yang harus diselamatkan harus dilindungi dari kelaparan, dari ketidakmampuan, dari penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bu Risma, Menteri Sosial, bisa menjadi Menteri Sosial yang berhasil, karena sebelumnya dua Menteri Sosial itu justru ditangkap KPK untuk kegiatan korupsi yang berbeda. Satu yang terakhir, Juliari Batubara, karena korupsi dana Barsos. Sebelumnya, Idris Marham waktu itu bukan korupsi yang terkait Kementerian Sosial, tapi kasus lain yang mendera dirinya sebelum menjadi Menteri. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Kita berharap terus bahwa Bu Risma bisa menjalankan program pemerintahan secara baik, tidak sekedar mencari dan mencuri perhatian, tetapi betul-betul mengejauh antahkan sebuah program pemerintahan yang pro rakyat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa, subscribe, like, comment, dan share. Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!